Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini mau bakalan bikin botok lam torah sama tahu mentah ya guys ya nah ini bahan-bahannya sudah aku siapin semua sudah aku cuci ya nah ini guys botok lam torah sama tahu mentah nah ini bahannya ya parutan kelapa ya udah siap ini tadi aku beli yang sudah siap diparut ya kering tadi ini sudah aku olenin sama air panas biar lemes ya lemes dan lembut karena kalau di luar negeri itu ya guys ya enggak marut sendiri beli yang udah siap kemasan itu tinggal dikasih air panas biar lemes atau lembut ya nah ini tadi beli satu bungkus guys guys nah udah lemes udah lembut tadi udah aku olenin sama air panas nah ini Hai kalau di rumah bisa marut sendiri guys kalau di luar negeri tuh ya sulit lah ya Hai ya jadi beli yang kering udah parutan Hai nah ini lantornya guys ya lantoro kecil-kecil tapi mentes ya mentes kecil-kecil tapi mentes guys Hai tambah enak ini yang mentes-mentes kecil-kecil tapi mentes ini tahunya tahu mentah tadi aku beli satu biji yang besar udah aku setim ya setim atau kukus guys ya terus sekarang aku iris kotak-kotak kecil udah aku setim tahu mentah nanti diaduk-aduk sekalian ya Hai nah ini bumbu-bumbunya yang sudah aku siapin tinggal ngalusin ya guys ya Nah aku kasih roiko aku enggak pakai masih masaku ya pakai roiko satu sendok gula pasir satu sendok garam kasar pakai satu sendok dulu ya nanti kalau kurang asin atau gimana rasanya kurang bisa ditambahin sendiri ya takut takutnya takutnya tapi nanti kasinnya mending kurang asin nah ditambah lagi sama bawang 4 siung ya bawang merah 4 siung nanti sekalian dihaluskan sama ditambah lagi ya guys ya ini ditambah biar mantep ya rasanya kencur ya sedikit kencur udah aku kupas udah cuci semua semua tambah lagi bawang bawang secukupnya ya aku kasih lima siung enam siung tapi yang ada yang kecil ya ada yang kecil ada yang besar ditambah lagi sama cabai rawit merah ya Hai secukupnya sesuka sesuai selera anda ya mau pakai yang lebih banyak ya bisa ya ini udah pedas ini guys cabai rawit cabai yang dari Indonesia ya nah ini godong daun-daun pisang atau godong-godong-gedang daun pisang ya aku tadi beli nih guys 20 dolar nah ini nanti disobek-sobek terus Hai dilapin dulu ya dilapin ini tadi udah aku jemur sebentar ya tak kalau di jemur sebentar itu nanti enggak keras guys kalau dipikin bungkus-bungkus bodoh itu enggak keras jadi di jemur sebentar nanti dilapin dulu dilap terus dipakai ya ya udah ya enggak banyak ngomong langkah selanjutnya Hai mau mengu menghaluskan ya menghaluskan bumbunya sama ngelapin daun pisang daun pisangnya Oke let's go ini langkah selanjutnya guys ya udah diulenin ya udah siap dibungkus ya Hai botongnya udah siap dibungkus Hai sudah diaduk-aduk ya sampai merata Hai dibungkus sama daun pisang ya hai 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 Shh dibungkus sama daun pisang Hai 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 loved uhh kalau sebelumnya itu daun pisang itu dicemur sebentar enggak akan apa ya enggak akan keras nah ini bagus-bagus kebanyakan ini guys nanti enggak tahu cukup pora ya daun apa dan pisangnya pakai yang bikin yang besar-besar banyak-banyak takutnya cukup dan pisangnya enggak cukup ya 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 maaf ya suaranya agak bindung-bindung karena flu ya alergi guys jadi bindung-bindung flu besar-besar Hai dimakan sendiri enggak dijual aja bisa besar nyukup-nyukupin ya daunnya Ruk Hai daunnya pesan Hai tadi bikin besar-besar ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati